Masa yang berkumpul di Masjid Istiqlal melakukan salat subuh berjamaah. Mereka merupakan masa gerakan nasional pembela fatwa MUI, GNF Tanda Hubung MUI, yang akan berdemonstrasi menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Chahaja Purnama, Ahok. Siang ini, sebelum salat subuh, masa melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah gerakan sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Kalau ketemu ayat sajadah itu langsung sujud. Di Quran itu ada 15 ayat. Kalau ketemu bisa sujud atau membaca subhanallah, walhamdulillah, ucap salah satu jamaah bernama Bagus dari Surabaya saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jumat, tanggal 4 bulan 11 tahun 2016. Para masa memang sejak semalam telah memenuhi Masjid Istiqlal. Ribuan masa itu melakukan salat subuh berjamaah pagi ini. Mereka pun tampak khusyuk menjalankan salat subuh berjamaah. Usai salat subuh, kegiatan yang dilakukan para jamaah kembali seperti biasa. Ada yang berkumpul, ada pula yang berdoa, dan ada pula yang melanjutkan beristirahat. Rencananya masa akan memulai aksi dari Masjid Istiqlal usai salat Jumat. Mereka akan melakukan longmark hingga ke depan istana dan berorasi. Masjid Istiqlal usai salat subuh, kegiatan yang dilakukan oleh Masjid Istiqlal, Jumat, 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 Jumat.